Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan kembali pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai apa yang dikatakan dengan jurnal penyesuaian, adjustment journal entries. Nah sekarang bagaimana menyelesaikan siklus akutansi, jadi siklus akutansi itulah yang dikatakan dengan siklus penyusunan pelaporan keuangan pada suatu perusahaan. Nah jadi penyusunan laporan keuangan perusahaan itu meliputi beberapa langkah, nanti akan kita lihat Bapak-Ibu langkah-langkah yang harus dilakukan ketika perusahaan menyusun laporan keuangan. Nah jadi lazim disebut dengan accounting cycle, siklus akutansi Bapak-Ibu. Nah jadi disitu pembahasan kita nantinya akan kita lihat apa yang dikatakan dengan worksheet. Worksheet itu definisinya disebut dengan kertas kerja. Kemudian nanti kita bahas juga closing entries, jadi nanti ada jurnal penutup. Jadi kalau di perusahaan lazim disebut dengan tutup buku katanya kan. Nah tutup buku itu apa sih pengertiannya dalam terminologi akutansi. Dan setelah proses jurnal penutup, itu ada langkah yang namanya post-closing trial balance. Ya artinya setelah jurnal pasti buku besar kan. Dari buku besar pindah ke neraca saldo. Ya artinya akan melahirkan apa yang disebut dengan neraca saldo setelah penutupannya. Post-closing trial balance. Kemudian juga bagaimana nantinya kedudukan yang disebut dengan jurnal koreksi. Correcting entries. Nah jadi setiap pekerjaan proses akutansi, itu terkadang ada beberapa problem. Artinya beberapa kesalahan. Apakah salah angka, salah input. Bagaimana sih solusinya? Ya maka nantinya solusinya adalah dengan correcting entries. Dan juga bagaimana penyajiannya di laporan uangat. Nah inilah topik kita yang kelejari, Bapak Ibu. Nah jadi worksheet ya. Jadi worksheet di sini sifatnya multiple column. Jadi kolom berganda untuk menyajikan laporan keuangan. Nah jadi worksheet itu not permanent accounting record. Nah jadi bukanlah dokumen resmi, akutansi. Bukan dokumen permanen. Itu worksheet. Kemudian juga maybe computerized worksheet. Nah jadi worksheet itu bisa manual, bisa juga komputer. Dan juga penyajiannya ada lima tahap, ada lima kolom, Bapak Ibu ya. Dan juga worksheet itu sifatnya opsional. Ya artinya tidak disajikan kepada pemegang saham. Tetapi worksheet itu hanya alat bantu, akuntan. Nah itu ya karakteristiknya, Bapak Ibu. Nah inilah contoh worksheet. Nah Bapak Ibu ya. Jadi worksheet itu ini hanya ada di kalangan akuntan, Bapak Ibu ya. Jadi account title, judul perkiraan, trial balance, neraca saldo, kolom yang pertama ya. Lalu ada kolom debit, ada kolom kredit. Lalu ada kolom adjustment, ada kolom debit, ada kolom kredit. Kemudian ada adjusted trial balance, neraca saldo. Ada income statement, dan ada financial statement. Nah jadi Bapak Ibu ada 10 kolom semuanya. Ini 5 kolom ya, memang 5 kolom. Tetapi kali 2 ya. Karena ada debit kreditnya maka 10 kolom ya. Nah jadi isi dari worksheet yang pertama kita buat itu adalah isi neraca saldo. Nah dari mana asal neraca saldo ini? Nah neraca saldo ini berasal dari buku besar. Ya kan dari general ledger. Jadi dari general ledger, pindah ke worksheet. Nah alat bantu aja ya. Artinya kalau proses penyusunan akuntan laporan keuangannya secara komputerisasi dalam suatu perusahaan, worksheet ini nggak nampak. Ya tetapi ada di proses di komputer. Nah jadi proses di komputer itu adalah worksheet-nya, Bapak Ibu ya. Lalu adjustment. Nah adjustment udah pasti penyesuaian. Kapan sih adjustment itu dilakukan? Nah di pertemuan kita sudah bahas ya. Adjustment itu setiap periode akhir laporan keuangan. Apakah periode-nya bulanan, apakah periode-nya kuartalan, apakah periode-nya tahunan, noli. Nah jadi adjustment-nya diisi, Bapak Ibu ya. Nah ini contoh. Ya bagaimana perkiraan yang harus di-adjust. Nah jadi perkiraan yang di-adjust, Bapak Ibu, adalah perkiraan yang terpakai. Nah jadi berapa terpakai? Misalnya perlengkapan terpakai. Jadi kalau perlengkapan terpakai, seperti apa ya dia? Supplies yang terpakai. Ya misalnya, waktu di awal bulan, kita beli kertas 10 rim. Ya kan terpakai 6 rim. Harga 1 rim 50 ribu. Kertas A4 ya kan, 80 gram. Nah 50 ribu x 6, berarti yang terpakai. Nah 50 ribu x 6, berarti berapa? 300 ribu, yang sudah habis kertasnya. Nah yang sudah habis itulah, yang menjadi beban perlengkapan. Itulah yang masuk di jurnal penyesuaian. Jadi jadi beban ya kan, beban perusahaan. Namanya Supplies Expand. Nah jadi nanti jurnalnya bagaimana? Ya jurnalnya adalah Supplies Expand, di debit. Kreditnya apa? Kreditnya Supplies. Perlengkapannya berkurang ya kan? Nah itu. Kemudian Yazid mendebet perkiraan beban asuransi. Nah jadi asuransi yang sudah jadi beban. Jadi kan kalau kita punya asuransi, berarti kan kita punya premi. Ya kan punya premi asuransi, maka premi itu nanti kedudukannya dua secara akutansi. Apakah masih menjadi hak aset, atau sudah menjadi beban. Nah yang di jurnal penyesuaian adalah asuransi yang sudah jadi beban. Misal, misal kita punya kendaraan, peda motor, dia asuransikan. Maka asuransi tersebut adalah tiga tahun. Ya maka kalau misalkan sudah tahun pertama, maka yang satu tahunnya misalnya satu juta. Tiga tahun, tiga juta. Berarti kalau sudah terpakai satu tahun, maka itulah yang jadi beban. Itulah yang masuk di dalam objek jurnal penyesuaian ya. Nah berikutnya adalah, jadi nanti jurnalnya adalah beban asuransi di debit. Kreditnya asuransi dibayar di MUKA. Yang masuk ke adjustment. Masuk adjustment dan masuk di worksheet, Bapak-Ibu ya. Nah kemudian company needs to additional depreciation. Nah jadi penyusutan ya. Jadi penyusutan yang sudah jadi beban saja. Berapa penyusutan? Jadi semakin banyak aset, semakin banyak penyusutan ya. Semakin banyak atlipat tetap, maka semakin banyak perusahaan mengalokasikan beban depresiasi yang mengurangi laba. Jadi beban depresiasi 40, kreditnya adalah akumulasi depresiasi 40. Kemudian ada yang dikatakan dengan un-earned. Jadi di pertemuan kita, kita bahas itu ya. Apa itu un-earned? Un-earned service revenue. Berarti pendapatan diterima di MUKA. Artinya belum sah jadi pendapatan. Masih diterima di MUKA. Artinya apa? Artinya nanti utang gitu kan. Jadi kita menjurnal un-earned service revenue dan di kreditnya service revenue. Berikutnya adalah yang D. Yang E ya. Perkiraan piutang. Jadi ada transaksi penjualan tapi belum jadi kas. Berarti piutang ya kan. Maka di debit at conversive payable dan di kreditnya pendapatan jasa service revenue. Yang F. Ya perusahaan yang menghitung bunga. Jadi dari suatu apa? Bunga yang terhutang ya kan. Jadi beban bunga di debit kreditnya utang bunga. Interest payable. Kemudian Yazid menjurnal beban gaji dan upah. Nah jadi beban gaji dan upah yang disesuaikan ya di EJAS adalah gaji dan upah yang terhutang. Nah jadi berapa beban gaji dan upah yang terhutang? Itu harus dicatat. Nah maka jurnalnya adalah salaris and weeks expand di debit dan di kreditnya adalah salaris and weeks payable di kredit. Nah ini semuanya masuk di worksheet tadi. Nah Bapak Ibu ya. Jadi masuk ke worksheet itu inilah dia. Nah jadi yang A tadi jurnalnya suppliers expand di debit ya. Yang kreditnya di mana? Ya suppliersnya. Nah jadi kalau sudah ada perkiraannya di sini, maka tinggal buat satu lagi perkiraannya di sini. Atau perkiraannya tidak ada di sini, di ngeraca saldo, maka kita buat di bawah dua kali. Seperti misalnya ini, insurance expand ya kan. Tidak ada dulu di buku-buku besar. Tetapi di penyesuaian ada. Insurance expand debit kreditnya akumulasi depresiasi. Nah jadi total. Totalnya Rp3.440. Nah sekarang bagaimana mau masukkannya ke adjusted prior balance? Nah jadi jurnal penyesuaian itu karena perlengkapan yang terpakai, asuransi yang sudah habis, depresiasi yang sudah dibebankan, kemudian juga pendapatan yang diakui, kemudian juga pendapatan yang terhutang, beban bunga yang terhutang, gaji yang terhutang. Nah selanjutnya dipindahin. Nah jadi ini kan di trial balance atau di bersaldo debit. Di adjustment tidak ada. Maka di adjusted trial balance berapa? Saldo debit ya. Nah ini dia bersaldo debit. Jadi kalau misalnya debit di trial balance, adjustmentnya di debit, maka adjusted trial balance-nya di debit ya. Kemudian kalau misalkan di trial balance-nya bersaldo di debit, adjustmentnya bersaldo di kredit, maka cari yang mana yang besar. Kalau misalnya lebih besar debitnya, maka bersaldo debit di adjusted trial balance. Ya kalau misalkan lebih kecil, berarti bersaldo kredit. Nah ini. Nah Bapak-Ibu ya. Jadi semuanya dibuat penjumlahan seperti ini. Nah dibuat penjumlahan seperti ini. Dan harus seimbang. Kalau dia tidak seimbang atau tidak balance, maka salah. Ya salah ya. Nah selanjutnya, income statement. Mana yang masuk perkiraan income statement? Pendapatan dan beban saja kan? Nah berarti service revenue masuk. Kemudian yang beban-beban. Yang hutang nggak masuk. Yang cash nggak masuk. Kenapa? Cash dan supplies itu adalah perkiraan statement of financial position. Bukanlah perkiraan income statement. Nah jadi saldonya kita lihat Bapak-Ibu. Ya muncul seperti ini. Nah muncul seperti ini gitu ya. Dan saldonya ini. Dan saldo income statement ini misalnya pendapatannya Rp10.600. Sementara bebannya Rp7.700. Maka ada selisih. Maka selisihnya disebut dengan net income. Maka jumlahnya pasti seimbang. Di debitnya Rp10.600. Di kreditnya Rp10.600. Di statement of financial position pun begitu juga ya. Bapak-Ibu ya. Di situ Rp2.850 juga selisihnya. Jadi ini Rp22.450. Dan di kreditnya Rp22.450. Silahkan Bapak-Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Kita buka forum diskusi. Jadi ini sebenarnya pekerjaannya komputer. Artinya hanya alat bantu saja. Jadi enggak. Bukanlah dokumen permanen akuntat. Bapak-Ibu ya. Silahkan. Cukup jelas. Ya lanjut ya. Nah jadi step dari menyajikan worksheet itu. Pertama adalah esensi dari worksheet ini adalah esensi worksheet itu apa ya. Jadi jawabnya worksheet itu esensinya hanyalah karitas kerja bagi akuntatnya. Saya kira itu jawabannya. B ya worksheet itu didistribusikan kepada manajemen dan juga pihak yang terkait. Artinya disitu yang incorrect ya. Kalau yang A benar ya. Worksheet itu sebagai alat bantu. Worksheet itu tidak sebagai basis untuk memposting ke buku-buku sahara. Nah benar gitu ya. Kemudian juga laporan keuangan disajikan secara langsung sebelum penjurnalan dan juga posting ke jurnal penyesuaiannya. Nah jadi jawabnya lah yang B. Kenapa worksheet itu bukan laporan kepada manajemen atau kepada pemegang saham. Tetapi worksheet itu hanyalah sebagai alat bantu. Wujudnya apa ya. Supaya bisa jadi neraca. Bisa jadi laba rugi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi menyajikan laporan keuangan dari sebuah worksheet. Jadi disitu lahirlah nantinya yang namanya income statement. Lahirlah yang namanya statement of financial position. Neraca ya. Lahirlah namanya laporan nabah ditahan. Lahirlah yang namanya Komprehensif Income. Nah jadi perusahaan menyajikan laporan keuangan sebelum penjurnalan dan juga sebelum buku jurnal penyesuaian dilakukan. Nah jadi dari output dari worksheet itu apa? Nah ini outputnya. Jadi laporan nabah rugi Bapak Ibu ya. Laporan nabah ditahan. Kemudian juga neraca Bapak Ibu ya. Nah lahirlah neraca seperti ini. Silahkan kalau ada yang mau diskusi. Nah jadi asal-muasal laba rugi itu dari mana? Laporan laba ditahan itu dari mana? Kemudian posisi keuangan itu dari mana? Sudah terjawab. Jawabnya adalah dari worksheet. Jadi proses penyusunan laporan keuangannya sudah tergambar ya Bapak Ibu ya. Dalam menyajikan worksheet ini, jurnal penyesuaian itu harus. Jadi jurnal penyesuaian itu diperlukan. Nah sekarang kita lihat di sini, Susan LB akan menyajikan worksheet. Jelaskan ya bagaimana yang seharusnya masuk ke neraca saldo dari perkiraan-perkiraan ini. Yang dalam hal ini masuk dalam perkiraan column worksheet. Nah jadi di sini kalau misalnya cash, cash itu masuk ke mana? Ya pasti masuk ke neraca. Neraca nambahnya apa? Statement of financial position. Other drawing masuk ke mana? Laporan laba ditahan ya. Return earning statement. Laporan laba ditahan. Jadi laporan laba ditahan tercahan dari statement of financial position ya Bapak Ibu. Accumulated depreciation masuk ke mana? Ya sama, statement of financial position. Service revenue masuk ke mana? Income statement. Account payable masuk ke mana? Statement of financial position. Salaries and wage expense masuk ke mana? Masuk ke income statement. Silahkan kalau ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Cukup jelas ya. Berikutnya, menyajikan jurnal penutup. Nah ini ya. Jadi perusahaan sering mengatakan, kami udah tutup buku Pak katanya. Sudah tutup buku akhir periode Pak katanya. Nah apa sih pengertian tutup buku itu? Nah jadi tutup buku itu closing entry namanya. Jadi setiap dari jurnal penutupan, pasti nanti diikuti dengan posting ke buku besar ya. Dari posting ke buku besar, nanti lahirlah yang namanya buku besar setelah penutupan. Atau disebut dengan post-closing trial balance ya. Nah jadi disitu, yang ditutup perkiraan yang mana? Jadi nggak seluruh perkiraan yang dihasilkan dari worksheet tadi ditutup. Jadi yang ditutup itu adalah perkiraan yang temporer namanya. Secara akutansi Bapak Ibu ya. Sedangkan yang tidak ditutup namanya adalah perkiraan permanen. Nah jadi perkiraan permanen itulah yang ada di statement of financial position. Jadi seluruh pendapatan ditutup. Seluruh beban ditutup dan juga dividen ditutup. Kapan sih jurnal penutup ini dilakukan? Pada akhir periode pelaporan keuangan. Apalagi akhir tahun ya Bapak Ibu. wajib closing itu. Apakah akhir bulan? Ya kan closing. Apakah kuartalan? Pasti closing. Nah sering kan perusahaan Bapak Ibu kan tiap bulan mau tutup buku. Jadi kalau dia tiap bulan mau tutup buku biasanya kalau di bank lembur gitu kan. Ya lembur gitu pasti. Sampai jam jam malam, padang, Sabtu pun masuk. Karena mau tutup buku. Ditagih. Ya kan pagi sama debitur yang belum bayar agar bayar. Karena mau tutup buku akhir bulan. Nah itu selalu lembur. Nah jadi pengertian akuntan. Itu kan pengertian operasionalnya. Kalau pengertian akuntansinya ya ini. Nah jadi menutup perkiraan temporer. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah jadi jurnal penutup itu tujuannya untuk apa? Ya tujuannya agar kita mendapatkan net income. laba bersih yang akan didistribusikan. Ya makanya disini net income to. Nah jadi jadi jangan bahasanya jangan titik ya. Jangan net income saja tujuan dari closing itu. Tetapi ya net income to owner's capital. Artinya didistribusikan kepada pemegang saham. makanya perusahaan harus laba. Kenapa harus laba? Karena harus ada distribusi kepada pemegang saham. Kalau nggak laba berarti tidak ada distribusi pada pemegang saham. Tetapi adalah mengurangi ya komposisi saham pada oleh orang pemegang saham. Jadi kalau perusahaan rugi itu wah itu sesuatu yang hal malukan. Artinya tidak diinginkan sekali. Harus untung. Kenapa? Harus untung. Ya karena laba itu mau didistribusikan kepada pemegang saham. Supaya bertambah ya. Supaya meningkat kepemilikannya. Dividend. Ya tujuannya adalah mendapatkan dividen. Nantinya akan didistribusikan ya. To return earning. Nah jadi disitu haruslah dinolkan. dinolkan. Karena kan mau didistribusikan. Maka haruslah dinolkan perkiraan-perkiraan yang temporary tadi Bapak Ibu ya. Nah jadi disitu dalam penjajiannya ditutup lah. Beban ditutup. Pendapatan ditutup. Ya kan? Dividend ditutup. Laba ditahan ditutup. Nah jadi empat ini Bapak Ibu ya. Empat komponen ini yang ditutup. Dan lawan perkiraannya adalah income summary ya. Atau ikhtisar nabah rugi. Misalnya akutansinya. Nah jadi mekanismenya jurnal penutup itu sebelumnya perkiraan pendapatan itu saldo normalnya dimana? Saldo normalnya di kredit misalnya. Maka menjadi didebet. Nah itu ya. Jadi semuanya pendapatan itu didebetkan. Lawan perkiraannya apa? Income summary. Bapak Ibu ya. Itu yang pertama langkahnya. Langkah yang kedua adalah menutup seluruh beban. Nah ini ya. Jadi supply expand ditutup. Depreciation expand ditutup. Insurance expand ditutup. Nah sebelumnya kan ini saldo normalnya dimana? Didebet ya. Jadinya di kredit. Jadi akumulasinya di perkiraan mana? Di income summary. Iktisar laba rugi. Nah jadi ikhtisar laba rugi ini Bapak Ibu perkiraan sementara ya. Nggak akan masukin di laporan keuangan. Nah jadi ikhtisar laba rugi itu hanya muncul di jurnal penutup. Nah itu ya. Sesudah itu menutuplah laba rugi. Kenapa laba rugi? Karena kan pendapatannya 10.600 income summary-nya 7.400 selisih 10.600 dikurangi 7.740 itulah yang namanya laba. Nah laba ditutup maka distribusinya kemana? Ke laba ditahan. Tadi kan tujuannya dapat laba kemana itu? Ke laba ditahan. Nah laba ditahan itu saldo normalnya di mana? Ya saldo normalnya kan di debit. Nah maka apa ya saldo normalnya di kredit ya. Jadi kalau dia laba maka return earning-nya di kredit. Tapi kalau misalnya rugi maka return earning-nya di debit Bapak-Ibu ya. Kemudian dividen saldo normalnya di mana? Di debit ya. Ditutup di mana? Di kredit. Lawan perkirannya apa? Laba ditahan return earning. Karena kan dividen itu mendapatkan laba ditahan akhir Bapak-Ibu ya. Nah silahkan Bapak-Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan untuk ini. Silahkan. Sambil dipikir-pikir Bapak-Ibu kita off dulu ya 7 menit. Terima kasih. Sambil 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 Ya baiklah. Ya baiklah Bapak-Ibu sekalian kita lanjutkan kembali. Jadi sudah jelas tadi ya perkiran yang ditutup itu adalah pendapatan kemudian juga geban. Kemudian juga distribusi ke laba ditahan dan distribusi ke dividen. Oke. Nah, jadi semua yang sudah di jurnal, yang namanya jurnal penutupan, wajib diposting. Diposting ke mana? Diposting ke buku besar. Nah, buku besar ingat ya. Jadi terlihat di sini Bapak-Ibu ya, service revenue berkode 400, nilainya 10.600, itu di debit kan. Maka di buku besar, ini diposting, di debit juga. Ya, maka lahirnya di sini, larinya. Service revenue, 10.600, debit ya. Jadi dia 10.600 bersaldonya, sebelumnya adalah 10.600, karena ada closing 10.600, maka service revenue ini kan 0, berkode 400. Ini 10.600 di debit, di kredit. Ini 10.600 di debit, ya kan. Ketika mau mencari saldo kan 0, udah. Nah, itulah tujuannya closing entry situ, Bapak-Ibu. Begitu juga, suppliers expand. Beban perlengkapan. Saldo debitnya 1.500. Saldo kreditnya 1.500. Karena ini posting tadi kan, di kredit ya. Jadinya 0. Depreciation expand, gitu juga. Ini 40 debit, ini 40 kredit. Saldonya 0. Insurance expand, ya Bapak-Ibu. Ini 4.000 di debit, 50.000, ini di kredit, 50.000. Oke. Salaries and wage payable, ya. Ini dia. 5.200, ini dia 3.500. Nah, jadi dengan demikian 0 lah semuanya, yang namanya perkiraan temporer. Perkiraan laba rugi, 0. Jadi yang bersisa perkiraan yang mana? Ya, yang bersisa itu adalah perkiraan yang apa ya, permanen. Atau disebut dengan perkiraan neraca. Makanya ada istilah, kas itu, kas akhir, satu priode, menjadi kas awal priode berikutnya. Ya kan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pendapatan, tidak ada namanya saldo akhir pendapatan menjadi saldo awal pendapatan. Tidak ada. Service revenue akhir menjadi service revenue awal. Tidak ada. Karena apa? Karena semuanya sudah di-closing. Karena pendapatan masuk di perkiraan temporer. Nah, itu. Jadi bedakanlah mana perkiraan itu yang perkiraan temporer dan mana perkiraan yang permanen. Nah, itu cara melihatnya, Bapak-Ibu ya. Nah, sehingga nanti lahirlah apa yang dikatakan dengan post-closing trial balance. Artinya, neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi kas sebesar ini, akun destripeble sebesar ini, supplier sebesar ini, prepaid insurance seperti ini, equipment seperti ini. Jadi bersaldolah Rp. 21.950, kemudian juga Rp. 21.950. Bapak-Ibu ya. Ada yang mau kita diskusikan? Silahkan, Bapak-Ibu. Cukup jelas untuk closing ini? Cukup jelas ya. Jadi tujuannya adalah mau menyusun laporan keuangan. Mau menyusun laporan keuangan di awal periode. Maka harus ada penutupan. Itu tujuannya. Nah, jadi di situ post-closing trial balance itu nggak ada lagi perkiraan pendapatan dan nggak ada perkiraan beban. Nggak ada lagi perkiraan pendapatan. Service revenue nggak ada lagi. Tapi yang ada un-unservice revenue. Itu kan bukan pendapatan ya, tapi kelompok utang. Kelompok utang ya. Nah, kita lihat di sini. Manakah yang akan di-closing? Account payable closing tidak? Account payable closing tidak? Silahkan, Bapak-Ibu. Account payable di-closing tidak? Tidak di perusahaan. Account payable. Tidak di-closing. Kenapa? Utang kan? Utang dagang. Kalau di utang ditutup, wah enak sekali yang enak sekali perusahaan gitu kan. Artinya kita punya utang ditutup. Berarti lunas gitu kan. Nggak perlu bayar utang lagi. Artinya account payable itu adalah perkiraan permanen. Bapak-Ibu ya. Service revenue. Ditutup tidak? Ditutup. Kenapa? Service revenue ini kan pendapatan ya. Laporan laba rugi. Karena dia bagian laporan laba rugi, maka ditutup. Rent expand. Ditutup tidak? Tutup. Ditutup ya, Pak ya. Karena bagian dari laporan laba rugi. Nah, itu. Salaris and flexible. Ditutup tidak? Tutup, Pak. Ditutup ya, Pak ya. Dividend. Ditutup tidak? Ditutup. Karena apa? Karena bagian dari statement of return earning. Ya kan? Karena mau kita sajikan laporan laba ditahan, itu kan dividend harus kita sajikan. Maka ditutup. Share capital ordinary. Ditutup tidak? Tidak. Ya, karena apa? Ini adalah bagian dari geraca atau statement non-opendential position. Perkiraan temporer. Perkiraan permanent. Akun disponible. Ditutup tidak? Tidak ya. Karena bagian dari perkiraan permanen. Supplier expand ditutup tidak? Ditutup. Karena dia perkiraan temporer. Nah, tersaji sebagai berikut. service revenue ditutup. Maka lawatnya income summary. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya beban-beban. Nah, masukkan ditutup semuanya. Debitnya apa? Income summary. Itu ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Bapak Ibu. Nah ya, jadi dividend tadi ditutup ya ya. Dividend ke laba ditahan. Ya kan? Income summary ke laba tadi ya. Maka laba itu return earning di kredit. Sebelumnya di debit kan? Maka tutupnya di kredit. Lalu kita lihat siklus akutansi lainnya. Apa yang dikatakan dengan correcting entries? Nah, jurnal koreksi. Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam satu siklus akutansi, siklus akutansi itu kan yang pertama, analisa transaksi. Yang kedua, jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyedia neraca saldo. Yang kelima, penjurnalan dan jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, menyajikan laporan keuangan. Yang kedelapan, menyajikan post-closing entries di jurnal penutup. Dan juga menyajikan neraca saldo setelah penutupan. Lalu kembali lagi ke analis bisnis transaksi. Jadi, ada sembilan siklus akutansi, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau ditanya perusahaan, ada berapa siklus akutansi? Sembilan, Bapak Ibu. Jawabnya. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang mau diskusi. Kita buka forum diskusi. Lanjut? Ya, lanjut ya. Jadi, analisa transaksi itu seperti perkulian kita di awal. Jadi, analisa dulu masuk ke mana dia, perkiraan itu. Apakah menambah aset atau mengurangi aset. Apakah menambah liabilities atau mengurangi liabilities. Atau juga menambah ekuitis. Nah, itu kan di awal perkulian kita. Kita bahas itu. Nah, jadi setelah itu masuk ke jurnal. Jadi, masuk penjurnalan. lalu masuk ke posting ke buku besar. Lalu, sajikanlah neraca saldo. Bapak Ibu. Jadikan neraca saldo. Setelah itu, dilakukanlah posting ke buku besar. Dan juga penyesuaian tadi. Jadi, dampak dari jurnal penyesuaian itu yang merah ini. Setelah menyajikan jurnal penyesuaian, maka lahirlah yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti ini. Lalu, menyajikan laporan keuangan. Income statement, return earning statement, statement of financial position. Kemudian, juga jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan. Jadi, menutup perkiraan pendapatan dan menutup perkiraan beban. setelah penutupan, maka posting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar, lahirlah apa yang dikatakan dengan neraca saldo setelah penutupan. Bapak Ibu. Berikutnya, correcting entries. Kenapa ini correcting entries dilakukan sama perusahaan? Karena correcting entries itu membetulkan perkiraannya jurnal yang sebelumnya salah. Jadi, apakah ada salah input atau ada salah jurnal, maka dibetulkan. Namanya jurnal koreksi. Atau juga perkiraan yang nggak dicakup. Nah, maka harus dicakup. Atau juga perkiraan yang sebelumnya belum masuk ke jurnal penutupan, harus dibuat. Maka di itu. Nah, contoh, tanggal 10 Mei, Mercatus CEO menjurnal dan mempostkan penerimaan kas dari pelanggan 500. Maka, dia jurnalnya adalah di debit cash dan di kreditnya service revenue. Artinya apa? Sudah terima pendapatan itu kan? Padahal pekerjaannya belum dilakukan. Tapi kita sudah ngakui pendapatan. Salah itu. harus jangan diakui pendapatan kalau misalnya pekerjaannya belum selesai. Nah, jadi haruslah selesai dulu. Realisasi dulu. Maka dibuatlah jurnal yang betulnya. Jadi, yang jurnal yang betulnya apa? Uang cash di debit. Ya, memang diterima sudah cash. Tetapi hutang. Karena kerjaannya belum dilakukan. Maka un-earned. Atau juga dikatakan sebagai pihutang. Pihutang berkurang. Nah, pihutang berkurang. 500. Jadi, jurnal yang benarnya bagaimana? Bapak-Ibu. Ya, jurnal yang benarnya service revenue di debit. Kreditnya account receivable. Ya, kreditnya account receivable 500. Kasus 2. Tanggal 10 Mei, tanggal ya, tanggal 10 Mei, Mercato membeli peralatan nilainya 4.500. Dari perkiraan itu dicatatnya cuma 450. Berarti jauh sekali. Kurang nolnya 1. Nah, maka ketika dicatatnya 450, memang di jurnalnya peralatan 450, kreditnya hutang 450. Tetapi kan 4.500 berarti masih kurang. 4.500 kurang 450. Berapa itu? 4.050. Maka 4.050 lah harus di equipment di account payable. Jadi, jurnalnya sebenarnya ini 4.050. Maka correcting-nya yang 4.050. Equipment di debit, kreditnya account payable. 4.050. Silahkan Bapak-Ibu kalau mau diskusi untuk ini. Cukup jelas. Saya kira cukup jelas. Kalau kita dalam keadaan hujan, semangat. Jadi, correcting entries ini contohnya ada kasus Sanchez dalam hal ini membuat suatu kesalahan di bulan Januari 2020. Bahwasannya pembayaran beban gaji dan upah 600 di debit-nya suppliers dan di kredit-nya kas 600. Kemudian penerimaan kas 3.000 dicatatnya kas di debit kredit-nya service revenue 200. Padahal bukan itu. Yang ketiga dibeli perlengkapan 860. Dicatatnya adalah di debit-nya suppliers 680. Salah hitung. dan di kredit-nya account payable. Yang harusnya 860. Maka kekurangannya nantinya kita sajikan. Kekurangannya 180. Maka jurnalnya ini, jurnal koreksinya membenarkan jurnal gaji dan upah tadi. Jadi, gaji dan upah di DBF kredit-nya harusnya adalah suppliers. Suppliers 600. Begitu juga penerimaan. Penerimannya 3.000. Maka harusnya dicatat cash service revenue 200. Dikurangkan cash-nya 2.800. Kredit-nya account restrivable. Bapak-Ibu. Yang ketiga, membenarkan perkiraan perlengkapan. Perlengkapan di debit 860. Berarti selisihnya kita cari. Jadi, arusnya suppliers 180. Kredit-nya account payable 180. Bapak-Ibu. Jadi, terlihat bahwasannya pada siklus akutansi ini itu akan kita sajikan yang namanya statement of financial position atau nama lainnya neraca. Jadi, neraca itu isinya aset. Aset itu apa? Aset itu intangible aset. property plan equipment, long-term investment, current asset. Sedangkan equity and liabilities, equity non-current liabilities, dan juga current liabilities. Bapak-Ibu. Dan juga present snapshot, point in time. Jadi, disitu tujuannya adalah menyajikan gambaran umum dalam satu waktu. itu yang dikatakan dengan statement of financial position kedudukannya. Neraca ya. Neraca itulah yang menggambarkan kekayaan perusahaan. Menggambarkan aset perusahaan. Apa itu? Jadi, posisinya neraca itu inilah ya. integible asset, property plan equipment. Jadi, disajikan bisa di atas yang integible, di bawahnya juga bisa current asset. Jadi, bisa di bawah, bisa di atas. Benarnya. Bapak-Ibu ya. Nah, berikutnya adalah yang equity dan liabilities. Jadi, equity-nya disajikan share capital Rp20.000, return earning Rp14.050. Nah, kemudian kewajibannya di bawah. Jadi, bisa equity-nya di bawah, bisa liabilities-nya di atas. Bapak-Ibu ya. Nah, yang integible. Jadi, yang integible itu wajib disajikan juga di laporan keuangan. Jadilah disajikan dia berupa integible asset. Seperti apa? Seperti misalnya kapitalisasi biaya pengembangan. Itu dihitung asset ya, Bapak-Ibu. Goodwill, dihitung asset. Ya, walaupun itu asetnya integible. Atau juga aset integible lainnya. Hak merek, hak cipta, hak patent, itu kan semuanya integible, Bapak-Ibu ya. Apa lagi? Kalau yang lagi trend sekarang, seperti apa ya, franchise. Nah ya kan, franchise itu kan lagi populer sekarang kan. Kalau kita mau buka geprek bensu kan, kita bayar kan. Bayar. Maka, itu dikatakan integible asset. Kalau kita mau buka restoran sederhana, ya kan, kita bayar juga. Gitu kan. sama operasionalnya, sekian miliar. Nah itu berarti apa ya, franchise namanya. franchise itulah integible asset. Bapak-Ibu. Nah itu ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira ada yang mau kita diskusikan pakai kita ini? Silahkan. Ini Pak, ada Pak. Ya Pak. Jadi, biasanya Pak, dalam satu accounting cycle itu, setelah adjusting entries, itu ada ayat jurnal penyesuaian, reversing entries Pak. Apakah dalam satu cycle accounting itu, itu bukan suatu hal yang wajib Pak? Jurnal penyesuaian? Ya. Ayat jurnal pembalik Pak. Oh, jurnal reversing ya. Jadi, ayat jurnal balik itu, nggak suatu hal yang wajib. Nah, jadi, ayat jurnal balik itu, ya, seandainya, ya, memang ada topik kita di sebelumnya, ya. Jadi, bukanlah suatu wajiban. Kalau closing entry, suatu kewajiban. Adjustment, pasti ada kewajiban. Nah itu. Jadi, kalau di ayat jurnal balik itu, tujuannya adalah membalikkan perkiraan yang sudah dikoreksi. Nah, itu tujuannya. Inilah dia. Prepare Reversing Entries. Jadi, membalikkan dari yang sudah dikoreksi tadi atau sudah disesuaikan. Itu kan nggak wajib. Apa itu ya? Nah inilah dia Reversing Entries. Contohnya ini. Nah, jadi ini ya, ya bagaimana Reversing Entries itu. Nah, ini kan dia kosong ya kan? Apa ibu? Nggak perlu. Jadi, ya, ketika sudah di jurnal Salary and Wex Expand dan kreditnya cash ini, nah ini nggak perlu dibalik lagi. Sudah benar. Sudah disesuaikan ya sudah. Berarti yang benarnya adalah penyesuaiannya. Reversing-nya nggak perlu, Bapak Ibu ya. Nah, same entry-nya, sama entry-nya. Berarti kan nggak wajib ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi intinya jurnal penyesuaian memang, adjustment. Itu sangat sentral Salary agar menggambarkan perkiraan yang sebenarnya. Pak, ini hanya. Silakan Bapak Ibu. Selain. Ini sering aja Pak, kalau kami di kantor kan Pak. Hujan petir Pak ya, di rumah ya? Ya Pak. Oh ya. Hujan petir ya? Seperti kami Pak, biasanya di tempat kami Pak. Ya? Biasanya kami lakukan di jurnal balik Pak. Biasanya. Biasanya di jurnal balik ya? Karena kita kan melayani nasabah Pak. Ya. Jadi, supaya nominalnya itu sesuai dengan yang di order. misalnya Pak. Misalnya kan kita maksudnya kekurangan. Ya. Maka kekurangan itu kita balikkan dulu. Kita nihilkan dulu. Baru kita posting lagi yang sebenarnya Pak. Sehingga di apa rekening nasabah itu kelihatan yang nominalnya sesungguhnya. Karena kami kan terkait ke pelayanan Pak. Ya. Artinya kan kalau Bapak melakukan jurnal balik, waktu jurnal penutupan enggak ada dibuat kan? Iya kan Pak? Dibalikkan dulu judulannya jadi nihil dia Pak. Baru dipostingnya sebenarnya Pak. Ya. Waktu closing entries ada enggak dibuat? Ada. Ada. Ada memang harus ke income summary? Tapi kalau di kami Pak, biasanya kan itu sudah berjalan secara systemized Pak. Ya. Artinya kan pasti enggak ada kan? Closing entries itu sistem yang melakukan kan? Ya. Betul Pak. Sistem. Betul kan berarti? Masuk ke post-postnya Pak. Jadi asumsinya seperti itu, kalau sudah sistem yang melakukan, maka Bapak melakukan reversing. Tapi kalau misalnya sistem tidak melakukan, maka Bapak harus melakukan closing dulu. Oke. Baik Pak. Ya itu dia Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi karena 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 closing itu enggak nampak, maka Bapak harus melakukan reversing. Itu dia jawabnya. oh gitu. Saya pun baru tahu nih Pak, karena kan selamanya kita kan mainnya di sistem Pak. Nah iya betul. Jadi closing entries itu yang enggak terlihat selama ini Pak. Iya Pak. Karena enggak terlihat selama itulah maka reversing dilakukan. Tapi ketika terlihat reversing enggak usah. Nah itu dia Pak. Karena kan Bapak mau membalikkan perkiraan yang ke awal gitu kan. kan enggak mungkin pendapatan dipakai lagi di awal priori. Karena pendapatan di awal priori itu kan udah di closing. Nah sementara Bapak enggak lihat closing. Maka harus dibalik. Yaitu kembalikan ke awalnya. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Oke ya. Kalau tidak ada ya itulah perkiraan topik kita kali ini ya. dan kita lanjutkan pada hari Rabu depan ya. Ya kalau diperlukan hari Sabtu ini pun boleh tergantung Bapak Ibu ya. Apakah mau kita masuk pengganti yang libur kemarin atau gimana ya. Saya tinggal menunggu berita aja. Baik Pak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian itu saja pertemuan kita malam ini gitu ya. Dan kita sudahi ya selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Malam terima kasih Pak. Malam terima kasih Pak. Ini saya foto dulu ya Pak. Buong siap. selamat menikmati